Saudara-saudara, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini saya bisa sharing terkait dengan beberapa kasus hukum yang sering dihadapi oleh rumah sakit-rumah sakit. Beberapa contoh kasus yang saya coba rumuskan dalam beberapa kalimat secara umum, itu adalah kasus-kasus yang benar-benar terjadi dan berproses sampai kepada pengadilan. Dinamika di lapangan itu sangat unik dan seperti halnya bola ketika persoalan itu sudah bergulir, masuk di dalam persoalan hukum dan persidangan itu seperti bola. Jadi kalau tidak kita manaj dan tidak kita kendalikan, itu akan bisa menjadi liar dan pada akhirnya merugikan rumah sakit yang khususnya nama baik rumah sakit. Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang membedah, saya katakan potensi kasus, kalau di dalam sharing ini, kita bisa memulai dari pendirian rumah sakit. Di dalam pendirian rumah sakit, ada umumnya setelah ada Undang-Undang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit harus didirikan oleh badan hukum. Dan badan hukum ini di dalam Undang-Undang Rumah Sakit terdiri dari PT, Yayasan, Perkumpulan, atau Kooperasi juga bisa, dan PUMN maupun PUMD. Pertanyaannya adalah, pada saat kita sudah menetapkan dan berketetapan pendiri rumah sakit adalah Yayasan, misalkan, di tengah perjalanan dari beberapa kasus yang ada, berpikir bahwa Undang-Undang Yayasan ini tidak membebaskan kepada pendiri untuk bisa menikmati hasil dari SHU yang ada. Karena prinsip dari sebuah Yayasan itu adalah, pendiri telah memisahkan harta kekayaan dari pendiri, kemudian harta kekayaan itu melekat kepada ketujuan. Nah, dengan begitu, begitu melepaskan harta kekayaan dari pendiri, kemudian didirikan, untuk mendirikan sebuah Yayasan, maka ya dengan kata lain itu terpisah dari harta kekayaan pendiri. Pendiri pada umumnya untuk rumah sakit-rumah sakit adalah gereja-gereja, berawal dari gereja-gereja. Lain halnya dengan PT. Pada saat PT, misalkan pada saat mendirikan rumah sakit itu didirikan oleh PT, maka kemenangan sepenuhnya untuk mengelola aset itu terletak pada pemegang saham pengendali. Beberapa gereja itu juga menggunakan PT sebagai dasar, di mana dia sebagai pemegang saham pengendali. Nah, pada aspek pendirian rumah sakit, dari sisi badan hukum, ini potensi kasus hukum yang belajar dari pengalaman yang sudah terjadi adalah di tengah perjalanan, ketika kita sudah berketetapan pendiri rumah sakit kita adalah Yayasan, di tengah perjalanan kita tergoda untuk menggunakan badan hukum PT, sehingga tanpa dipikirkan resikonya dan aspek legal prosesnya, Yayasan itu kemudian, para pendiri Yayasan membentuk PT, kemudian beralihlah, beralihlah dari dokumen-dokumen secara berangsur-angsur, pendiri rumah sakit itu beralih menjadi PT. Nah, pada aspek pendirian rumah sakit ini juga kasus-kasus yang muncul sampai kepada persidangan, ini juga ada terkait dengan konsistensi sebagai pendiri. Nah, badan hukum yang dipilih oleh rumah sakit ini, itu akan bisa ditelusur konsistensinya, apakah kita ini begitu memilih sebagai Yayasan, apakah juga baju yang di sistem organisasi dan tata laksana yang dipakai itu adalah Yayasan. Karena Yayasan itu mengenal satu ases dengan sentralisasi, di mana badan hukumnya itu adalah Yayasan berbeda dengan perkumpulan. Kalau perkumpulan adalah, kalau misalkan rumah sakit-rumah sakit itu terdiri dari rumah sakit-rumah sakit yang mandiri, perkumpulan-perkumpulan, seperti PKU Momedia itu adalah perkumpulan. Kebanyakan di anggota pelkesi, kebanyakan adalah Yayasan. Sehingga anak-anak ini struktur organisasi itu juga harus menyesuaikan. Nah, kita bisa telusur apakah konsistensi sejak pendirian mula-mula rumah sakit itu mempunyai potensi kasus-kasus hukum pada aspek pendirian dan dokumen pendukungnya, itu setelah dilakukan audit hukum. Jadi audit hukum itu adalah audit yang dilakukan bagi sebuah institusi untuk melihat seperti rumah sakit berarti dia akan melakukan upaya laboratorium untuk melihat apakah tubuh seseorang itu ada yang mempunyai potensi kecenderungan untuk sakit atau tidak. Nah, audit hukum itu sangat diperlukan untuk melihat apakah sejak pendirian mula-mula kita mempunyai konsistensi atau tidak. Beberapa persoalan yang muncul pada persidangan-persidangan di pengadilan negeri itu adalah ketika aset-aset dari pendiri yang pada mulanya adalah yayasan itu masih menggunakan atas nama, terutama untuk barang tidak bercerak, berupa tanah dan bangunan, itu masih didirikan atas nama perorangan. Jadi pada saat terjadi disharmonis antara orang yang dipakai namanya di dalam sertifikat itu, pada saat itulah muncul persoalan-persoalan tentang kepemilikan di aset rumah sakit. Beberapa kasus, seperti juga di Prokerto, itu ada tercatat satu yayasan bersengketa tentang aset dan mantan direktur yang dipakai namanya sebagai nama di dalam sertifikat itu menjasifikasi setelah dia selesai menjadi direktur disharmonis, kemudian dia menjasifikasi dengan para ahli warisnya sebagai pemilik dari aset tanah di mana rumah sakit itu berdiri. Persoalannya adalah, seandainya itu dijadikan sebagai sebuah obyek sengketa, sudah pasti nanti akan diletakkan sebuah sita. Nah atas sita ini nanti ada penetapan dari pengadilan dan bisa di dalam rumah sakit itu, di depan rumah sakit akan tertulis bahwa ini dalam sita jaminan dan ada di dalam proses sengketa. Kemudian membedah potensi kasus yang lain pada aspek pendirian, ini juga kita bisa lihat dari aspek perizinan-perizinan. Kita lihat ada 39 perizinan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Dan kadang-kadang kita tidak konsisten mengikuti batas waktu dari perizinan-perizinan ini. Salah satu perizinan-perizinan yang menurut saya patut menjadi fokus perhatian kita di Angkota Pekesi adalah perizinan-perizinan yang menyakut tentang lingkungan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendampingi beberapa rumah sakit di Polda terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan. Ancaman hukuman di dalam pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana di dalam lingkungan ini ada batas minimalnya dan dendanya cukup besar. Sehingga kita perlu memanage persoalan-persoalan pada aspek perizinan-perizinan terutama lingkungan. Kemudian potensi bedah pada saat kita membedah potensi kasus hukum di rumah sakit, dari pengalaman-pengalaman yang ada dan saya melihat kasus-kasus yang muncul sampai kepada persidangan itu adalah hubungan hukum antara manajemen dengan badan hukum pendiri itu sendiri. Dalam hal ini, dalam konteks ini, ada beberapa kasus yang pada awal pengangkatan pejabat-pejabat terutama pengangkatan jabatan direktur itu tidak dengan indikator yang jelas dan pada saat ditetapkan sebuah penilaian terhadap kinerja rumah sakit yang dipimpin oleh seorang direktur itu, kemudian di tengah jalan direktur itu berhenti, diberhentikan dengan alasan dari badan hukum pendiri tidak memenuhi target dan sebagainya. Itu menjadi sengketa dan ini menjadi sebuah persoalan yang sempat masuk di pengadilan negeri di Bandung. Persoalannya apa? Yang perlu kita manaj di sini adalah pada saat setiap pengangkatan pejabat-pejabat itu indikator penilaian yang akan dipakai untuk menilai keberhasilan itu harus jelas dan sebaiknya tertuang di dalam SKSK pengangkatan. Sehingga pada saat awal pengangkatan itu orang yang akan dinilai itu sudah jelas indikatornya. Kemudian yang kedua, potensi hukum yang mungkin muncul di dalam manajemen adalah hubungan antara manajemen sebagai memberi kerja, merepresentasi dari badan hukum, itu dengan tenaga kesehatan part-time. Secara umum saya melihat bahwa konteks yang dipakai di dalam hubungan hukum antara manajemen atau rumah sakit dengan tenaga part-time itu mengadopsi anatomi dari perjanjian waktu tertentu atau PKWT di dalam undang-undang tenaga kerja. Perjanjian waktu tertentu atau PKWT itu sebenarnya tidak diperuntukkan atau tidak terlalu tepat kalau kita pakai di dalam anatomi struktur hubungan hukum antara rumah sakit dengan dokter part-time. Sehingga muncullah sebuah model sebagai alternatif yang lebih merepresentasi itu adalah perjanjian kerjasama sebagai dokter mitra. Karena kalau dilihat dari bentuk pekerjaannya, perjanjian dengan waktu tertentu itu ada kriteria yang harus dipenuhi di undang-undang tenaga kerja. Yang pertama, perjanjian itu tidak boleh terus-menerus melebihi tiga tahun dalam kurun waktu dua tahapan. Jadi ketika seorang dokter part-time itu dikontrak dengan struktur perjanjian waktu tertentu, sudah dua kali kontrak dan secara terus-menerus lebih dari tiga tahun, pada satu kasus yang sempat muncul di PHI, perselisihan hubungan industrial, si dokter ini ketika dia sudah bekerja 15 tahun, 20 tahun, dia menjustifikasi bahwa dirinya sama posisinya dengan karyawan tetap. Karena di dalam undang-undang tenaga kerja, itu menyebutkan bahwa seseorang yang dipekerjakan secara terus-menerus, dan pekerjaannya itu merupakan pekerjaan-pekerjaan for business, itu secara otomatis oleh hukum dianggap sebagai karyawan tetap. Sehingga apa artinya? Artinya sebenarnya pada saat dia sudah 15 tahun bekerja, pada saat kita akan putus, pada saat itu juga dia akan memunculkan hak-hak dia selama sekian puluh tahun itu dianggap dia sebagai karyawan tetap. Nah sehingga muncullah pesangon dan sebagainya. Ini kasusnya muncul, dan rumah sakit pada posisi ini tidak terlalu diuntungkan, pada kasus posisi ini. Karena hukum berpijak kepada itu tadi, anatominya adalah PKWT. Nah konteks yang paling baik di dalam solusi yang dipakai di sini, itu adalah dokter sebagai orang yang mempunyai profesi dokter dengan ber-SIP, dia merupakan satu pelayan, juga merupakan sebuah institusi dalam tanda kutip praktek sebagai dokter, dan dia bekerja sama dengan rumah sakit. Nah kalau konstruksinya itu yang dibangun, maka kita tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian yang ada di dalam tenaga kerja. Kemudian hubungan hukum antara, hubungan kerja antara karyawan dengan rumah sakit. Saya pikir kita harus mengacu kepada Undang-Undang Tenaga Kerja, di mana hanya ada dua model di sana, tiga model maaf, model yang pertama adalah perjanjian untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT, atau karyawan tetap, kita sering menyebut itu. Kemudian yang kedua, karyawan waktu tidak tertentu atau karyawan kontrak, kita sering sebut begitu. Dan yang ketiga adalah karyawan outsourcing. Yang ketiga, rumah sakit dengan supplier dan rekanan. Rumah sakit dengan supplier dan rekanan ini, pada situasi COVID-19 ini, saya nanti ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apakah ada di antara supplier dan rekanan kita yang menggunakan pasal force measure, atau keadaan memaksa, atau keadaan yang membebaskan dari tanggung jawab untuk melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian. Secara keilmuan hukum, force measure, maaf, COVID-19 ini belum masuk di dalam kategori itu. Sehingga nanti kita bisa diskusikan kendala-kendalanya. Kemudian yang kedua, pada aspek hubungan rumah sakit, supplier, dan rekanan ini, banyak rumah sakit-rumah sakit, ketika persoalannya masuk kepada persoalan hukum, itu tidak dimungkinkan untuk memproses persoalan itu, karena di dalam perjanjian-perjanjian, kita itu lalai, mencantumkan perlindungan terhadap kepentingan kita. Jadi biasanya di dalam perjanjian-perjanjian rumah sakit, di mana draft perjanjiannya itu dibuat oleh supplier, itu menyebutkan bahwa apabila di dalam sebuah perjanjian itu nanti terjadi one prestasi atau persoalan hukum atas perjanjian itu, di sana disebutkan memilih penyelesaiannya secara tetap di pengadilan tertentu yang posisinya tidak menguntungkan buat posisi rumah sakit. Jadi misalkan begini, di daerah-daerah atau di luar Jawa, ternyata di dalam perjanjian itu menyebut bahwa kalau terjadi persoalan hukum atas perjanjian yang kita buat dengan rekanan, penyelesaian hukumnya di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Artinya apa? Di dalam sistem hukum kita, kalau kita akan mempersoalkan secara hukum, itu posisinya harus di wilayah pengadilan negeri yang sudah menjadi kesepakatan di dalam perjanjian. Jadi pada saat kita akan membuat perjanjian, sebaiknya kita manage sedemikian rupa bahwa kepentingan hukum seandainya perjanjian itu mengalami satu persoalan hukum, pengadilan negeri, kalau kita mau menyelesaikan di pengadilan negeri, itu harus di pengadilan negeri di mana rumah sakit kita berada. Sehingga kita pada saat akan bersengketa, kita tidak terlalu dibebani dengan biaya-biaya yang cukup besar untuk penyelesaian perkaranya. Yang ketiga, yang ketiga saya mengklasifikasikan potensi persoalan hukum itu, itu ada di hubungan hukum rumah sakit dengan pasien. Nah, kita akan berdiskusi nanti di bawah dengan slide-slide yang akan saya sampaikan. Hanya saya ingin mengantarkan pola pikir konstruksi hubungan hukum rumah sakit dengan pasien pada aspek kependataan itu sebenarnya konstruksinya apa. Sehingga pada saat rumah sakit itu disomasi oleh pasien, kita sudah tahu bangunan hukum yang ada di dalam rumah sakit ini seperti apa dan kita harus berbuat seperti apa. Ini pada aspek hubungan hukum rumah sakit dengan pasien. Aspek hubungan hukum rumah sakit dengan pasien, lebih banyak kita nanti akan berdiskusi tentang persepsi titik kritis. Jadi persepsi titik kritis dari pasien pada saat pasien itu mendapatkan pelayanan dari kita, dia mempunyai sebuah pengharapan-pengharapan terhadap pelayanan kita. Pada saat kita memberikan pelayanan, tidak sesuai dengan pengharapan pasien itu, disitulah titik persepsi kritis itu muncul dan kita rumah sakit perlu mendeteksi dan melakukan potensi, memanage potensi-potensi yang akan muncul. Saya mencoba merumuskan beberapa kasus yang sempat saya juga ikut mendampingi dan kemudian merombak lagi sesuatu dokumen-dokumen yang untuk kembali kepada sesuatu yang semestinya menurut hukum itu benar. Yang pertama, ada sebuah rumah sakit didirikan oleh Badan Hukum Yayasan pada mulanya dan dalam perkembangan dia ingin lebih bebas mengelola dan mendapatkan keuntungan-keuntungan dan menggunakan keuntungan-keuntungan itu lebih bebas. Kemudian dia berpikir membentuk sebuah PT atau perseroan terbatas dengan saham-saham yang dimiliki oleh para pribadi-pribadi pendiri yayasan itu. Kemudian lahirlah sebuah PT, kemudian secara berangsur-angsur, secara berangsur-angsur, aset-aset itu kemudian beralih dengan sistem yang mereka buat karena sebelumnya yayasan ini juga sebenarnya yayasan yang milik perorangan begitu. Dan kemudian terjadi sengketa atau disharmonisasi antara beberapa mantan pejabat di rumah sakit itu dan dia tahu persoalan di dalam seperti apa, kemudian melaporkan ke kepolisian dan kekejaksaan berproses intervensi dari kepolisian dan kekejaksaan ini dengan menyatakan bahwa aset yayasan itu tidak bisa secara serta-merta berpindah kepada PT walaupun secara perorangan orang-orangnya antara pendiri yayasan dengan pemegang saham di PT itu sama. Nah, hikmat dan pembelajaran apa yang dapat kita dapatkan? Dari aspek ini saya melihat bahwa pada saat kita masuk di dalam sebuah institusi rumah sakit, kita perlu tahu betul bahwa rumah sakit ini badan hukum sebagai pendirinya itu apa. Kalau perkumpulan berarti kita harus menggunakan anatomi dan struktur perkumpulan, kalau yayasan berarti kita juga harus yayasan. Kemudian kasus yang kedua yang saya juga ingin sharing, seperti yang tadi di awal, Direktur Rumah Sakit tidak memenuhi target dan oleh Orkan Badan Hukum Pendiri Rumah Sakit dia diperhentikan dan pada saat diperhentikan itu Direktur itu menggugat di pengadilan negeri dengan alasan bahwa perbuatan menghentikan dia itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi pengurus yayasan di Milet telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada dasar yang dipakai untuk menghentikan dia. Nah, persoalannya adalah hikmat dan pembelajaran yang dapat kita tangkap di sini adalah pada saat pejabat-pejabat itu diangkat dan memilih menerima jabatan itu sebaiknya sudah dengan jelas disebutkan indikator apa saja yang menjadi persoalan-persoalan yang menjadi indikator penilaian bagi pejabat tersebut. Kasus yang ketiga, tanah-tanah rumah sakit sebagian masih diatasnamakan perorangan dan diatas tanah tersebut didirikan rumah sakit dan dalam perkembangannya rumah sakit itu maju berkembang antara pendiri dan orang yang dipinjam nama serta tanah tersebut tidak harmonis. Setelah dia selesai menjadi pejabat yang namanya masih dipakai dan di dalam sertifikat tanah itu mengugat tentang kepemilikan tanah. Nah, persoalan-persoalan begini memang menjadi persoalan bagi kita di yayasan-yayasan gereja. Kenapa? Karena tidak semua yayasan atau pada umumnya yayasan tidak bisa memiliki hak untuk SHM bagi tanah-tanah yayasan. Artinya pada saat kita akan beralih menjadi atas nama yayasan sudah otomatis yang tandinya hak milik akan berubah menjadi hak guna bangunan. Nah, persoalannya adalah hak guna bangunan ini berbiaya pada saat hak guna bangunan itu selesai kita harus mengajukan lagi perpanjangan-perpanjangan. Beberapa rumah sakit-rumah sakit, skema yang dipakai tanah-tanah itu tetap menjadi tanah di atas nama gereja karena gereja mempunyai hak milik dan tanah-tanah gereja itu boleh dipakai sepanjang dipakai untuk kepentingan pelayanan rumah sakit. Nah, itu sangat menghemat apalagi di kota-kota besar di mana retribusi pembayaran terhadap HGP itu begitu besar. Kemudian, kasus yang keempat. Kasus yang kelima, dokter part-time di sebuah rumah sakit, seperti yang tadi saya sampaikan, dia terikat kepada perjanjian PKWT dan setelah praktek 15 tahun, dokter tersebut kemudian menggugat dengan alasan bahwa dirinya sudah dianggap sebagai karyawan tetap menurut hukum. Dan ini fakta yang real terjadi. Dan saya rasa ini juga perlu ada format yang harus kita dudukkan pada porsinya tentang hubungan antara dokter part-time dengan dokter-dokter dengan rumah sakit-rumah sakit kita. Nah, kasus yang juga sampai kembali dari pengadilan, rumah sakit menyelolahkan dokter selama pendidikan lanjut rumah sakit itu memberikan biaya pendidikan, biaya hidup, kemudian gaji, dan sebagainya. Setelah rumah sakit itu, eh, setelah dokter itu selesai dari pendidikan, meminta garansi V, dan sebagainya. Tidak ada kata sepakat. Akhirnya dokter itu memilih untuk bekerja di tempat lain. Rumah sakit tidak melakukan upaya hukum apapun karena cukup diberikan satu pernyataan dari dokter tersebut bahwa dia akan mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit. Nah, biasanya kita itu rikuh, pekewuh untuk mendudukan dan memperjuangkan ini. Padahal dengan keadaan ini rumah sakit sangat dirugikan, sangat dirugikan karena sudah rugi waktu untuk PPDS, sekolah spesialis rata-rata lima tahun misalkan. Nah, kita sudah ketinggalan. Apalagi sekarang rumah sakit-rumah sakit negeri, mungkin mereka akan menggunakan sistem monoloyalitas di mana dokter-dokter mereka, mereka akan cukupi dengan jasa medis mereka secara kapitasi, kemudian, eh maaf, secara apa namanya, sistem penggajian berbasis kepada kinerja, kemudian dia tidak boleh praktek di tempat-tempat rumah sakit yang lain. Kasus rekanan, tadi saya sudah sebutkan di awal, pada umumnya rumah sakit tidak terlalu jeli untuk melihat perjanjian-perjanjian dengan rekanan di mana menyebutkan setiap penyelesaian persoalan lokasinya tidak berpihak kepada rumah sakit itu. Nah, sekarang kita masuk pada kasus hubungan pasien dengan rumah sakit. Di beberapa kasus yang saya contohkan dari cukup banyak kasus, yang pertama, rumah sakit pernah dilaporkan kepada kepolisian karena dia melakukan upaya penipuan juto penggelapan karena rumah sakit itu menagihkan rekening dokter, ada jasa dokter, tapi dokter itu tidak pernah visit selama pasien itu dirawat. Nah, persoalannya bagaimana persoalannya? Di dalam praktek kita, di dalam rumah sakit, rumah sakit itu sudah sering menggunakan sistem konsul kepada dokter pay pot atau by apa namanya, email ataupun pakai WA dan sebagainya. Nah, ini kasus yang terjadi pada saat itu di Malang seorang pasien melaporkan rumah sakit itu kepada kepolisian. Yang ketiga, perawat mengganti infus bayi umur 3 bulan dan pada saat bayi diinfus itu biasanya menggunakan spalak, kemudian bayi itu karena bayinya menangis dan sebagainya, perawat itu kemudian menggunting spalak itu. Ternyata tanpa disadari perawat itu menggunting cari bayi satu ruas. Kemudian di spalak lagi, perawat itu balik lagi ke nestesen, bayi itu tetap menangis, ibunya kemudian minta lagi selang berapa waktu. ini kenapa masih menangis tapi kemudian di spalak itu ada darah, kemudian dibuka lagi ternyata tanpa disadari perawat itu menggunting apa namanya satu ruas bayi, eh satu ruas jari. Kemudian yang ketiga, dokter praktek di rumah sakit melakukan dispensing claim. Jadi ketika ada dokter yang memberikan obat atau racikan-racikan di dalam praktek di kliniknya dia karena tidak masuk melalui farmasi, dokter ini memberikan layanan krim, kemudian oleh si pasien tetap diterima dan dibayar, tetap dibayar, kemudian oleh si pasien ini dibawalah krim itu kepada PP POM, kemudian dilaporkan juga ke program. yang ketiga operasi dengan bios lokal, jadi ada satu operasi di sebuah rumah sakit direncanakan dengan bios lokal, kemudian di tengah perjalanan operasi itu ada pembicaraan karena pasiennya tidak operatif, ada perjalanan operasinya juga terganggu, kemudian terjadilah dialog antara dokter dengan pasien itu, kemudian operasinya dilakukan dengan bios secara total. Pada saat bios total itu pasiennya tidak bangun lagi dan meninggal di meja operasi. Persoalannya adalah semua dokumen-dokumen instrumen yang ada itu inform konsennya dan sebagainya menyatakan bahwa itu bios-biosnya total. Setelah kita coba telusur persoalannya kenapa, persoalannya adalah pasien ini umurnya di atas 57 tahun waktu itu, di dalam standar pelayanan dan SPO internis menyatakan bahwa pasien-pasien yang umur 50 tahun ke atas pada saat dia akan dilakukan operasi dengan bios total, itu harus dilakukan pemeriksaan EKG dulu. Karena pada saat itu perjalanan di tengah perjalanan operasi pada saat itu pembicaraan-pembicaraannya dan atas persojaran pasien secara lisan, jadi dokumen-dokumennya tidak mendukung. Nah, ini perjalanan-perjalanan dan kasus-kasus yang ada, tapi saya ingin mengantarkan sebelum nanti mungkin kita akan berdialog. Yang pertama begini, pada aspek hubungan antara rumah sakit dengan pasien, maka yang perlu kita waspadai itu adalah pelayanan pasien kepada pasien dari awal sampai akhir itu merupakan rantai pelayanan dimana rantai itu terdiri dari pelayanan-pelayanan subsystem. Jadi, ketika pasien mulai dari pendaftaran atau masuk parkir dulu, kemudian ke pendaftaran, dari pendaftaran ke poli, kemudian dari poli menunggu pemeriksaan dokter, kemudian setelah diperiksa dokter butuh penunjang ke laporan, kemudian setelah itu juga menunggu obat, itu adalah rantai pelayanan. di dalam setiap rantai pelayanan itu, itu kita ada titik-titik persepsi kritis dari pasien. Titik persepsi kritis ini, kenapa perlu kita manaj, karena pasien itu datang dengan sebuah pengharapan, dan standar pengharapan mereka itu ada di dalam norma-norma yang diatur di dalam masyarakat, baik norma kesopanan, norma agama, norma hukum, dan sebagainya. Pada saat kita melakukan pelayanan, seandainya kita tidak memenuhi pengharapan mereka, disitulah ada titik persepsi kritis yang harus kita kelola, yang kalau tidak kita kelola, itu akan berpotensi menjadi tuntutan dan kegagatan pasien. Tidak ada satu persoalan hukum antara rumah sakit dengan pasien, pasien dengan rumah sakit, kalau tidak berawal dari perbedaan apa namanya, pengharapan dengan kenyataan yang mereka terima atau pasien yang diterima. Rantai pelayanan di rumah sakit, secara umum saya boleh merinci begini, ketika pasien itu datang di dalam rumah sakit, maka biaya, pasien itu ada dua kategori, pasien itu membayar sendiri, yang kedua, pasien itu dijamin oleh biaya ketiga. pada saat pasien itu membayar sendiri, pada saat pasien membayar sendiri, pasien itu akan mempunyai hubungan rumah sakit dengan pasien secara langsung. Tapi pada saat pasien itu dijamin oleh pihak ketiga, kita mempunyai seabrak instrumen yang ada dipersaratkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini biasanya asuransi, contoh BBJS lah. Pada saat kita melayani pasien BBJS, maka ada kepentingan-kepentingan pengharapan dari BBJS terhadap dan kepentingan dari BBJS untuk membayar klaim tidak terlalu besar. Nah, karena itulah kita sering berdiskusi dengan verifikator BBJS tentang coding. Nah, dari aspek ini kita perlu tahu bahwa karakteristik pasien pada saat pasien itu membayar sendiri, pasien itu membayar sendiri dan jaminan oleh pihak ketiga karakteristiknya berbeda karena pengharapannya tentu akan berbeda. Kemudian yang kedua, pada saat pasien mendaftar. Pada saat pasien mendaftar, kita terikat kepada undang-undang praktek kedokteran. Kadang-kadang kita tahu bahwa dokter-dokter pada saat dia akan tidak praktek, dia memberitahunya mendadak. Padahal rumah sakit sudah menggunakan sistem online di mana sudah menerima pendaftaran pasien dua, tiga hari atau satu minggu sebelumnya. Tahu-tahu hari ini dokter tidak praktek. Pada saat itu ada satu potensi hukum karena undang-undang praktek kedoktoran itu mensyaratkan bahwa kalau dokter tidak praktek dia harus memberitahu sebelumnya kepada pasien. Dan dia itu juga wajib atau rumah sakit wajib untuk memberikan pengganti dari dokter yang setara dengan dokter yang tidak praktek itu. Kemudian poli di pendaftaran juga ada satu titik persepsi kritis yang kalau tidak dikelola itu cukup menjadi potensi persoalan-persoalan hukum. Saya gambarkan begini deh kalau di dalam rantai titik persepsi kritis kalau kita potret. Pada saat kita pada saat pasien itu mendaftar di sini pada saat pasien mendaftar berapa persen dari pasien-pasien lama kita atau pasien yang kunjungan berulang dia harus mendapatkan rekam medis yang baru. Karena apa? Karena rekam medis yang lama tidak ketemu. Ini titik persepsi kritis yang harus dikelola. Yang pertama rekaman dari rekam medis yang lama seandainya di sana ada satu tulisan-tulisan yang cukup krusial misalkan ada alergi dan sebagainya. Ini tidak terdeteksi. Mari kita coba berkaca berapa persen pasien-pasien yang kunjungan berulang kita di rumah sakit kita yang harus diterbitkan harus dilayani dengan rekam medis yang baru. Ini juga menjadi potensi. Kemudian titik persepsi kritis yang lain adalah ketika pasien itu masuk di IGD. Pasien-pasien yang datang ke IGD dibawa oleh keluarga mereka itu datang dengan situasi psikologis yang berbeda dengan para petugas di IGD. Para petugas di IGD melihat pasien dengan sesat, pasien dengan kejang-kejang, itu hal yang biasa karena itu adalah situasi yang selalu kita hadapi. Pada saat kita merespon dengan sikap yang pengharapan pasien terhadap petugas yang dia temui itu empatinya tidak dinyatakan dengan satu layanan yang nyata yang bisa dilihat itu juga berpotensi menjadi sebuah persoalan-persoalan menjadi persoalan-persoalan karena secara psikologis kondisinya berbeda. Kemudian di farmasi radii dan sebagainya pasien di poliklinik kemudian masuk di ruang operasi. Di ruang operasi ini kita tahu bahwa potensi yang terjadi dari alur pasien itu datang sampai ke ruang operasi ini kan sudah melalui proses alur di sini. Nah, kelemahan kita adalah standar-standar yang ada di ruang operasi ini kalau kita boleh melihat itu kadang-kadang kita masih kurang patuh terhadap proses di sini baik dari sarana dan prasarana. Kemudian pasien rawat inap ketika pasien rawat inap dan pasien membayar. Pada saat pasien membayar sebelum pasien keluar dari rumah sakit titik persepsi kritisnya yang pertama adalah dia harus membayar rekening kalau dia adalah pasien membayar sendiri. Kalau dia pasien BPJS maka dia akan post-shering terhadap post-shering ini perlu ada penjelasan yang jelas. Oke, ini titik persepsi kritis yang tadi saya sampaikan. Jadi titik persepsi kritis adalah titik dalam rantai pelayanan sub-sub yang tadi itu dimana pelayanan yang diterima itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasien. Sekarang pertanyaannya pasien itu biasanya itu menggunakan standar apa untuk melihat mendudukkan diri sebagai pengharapannya dia. Pengharapan dia jadi setiap dasolen kalau di dalam ilmu hukum atau yang seharusnya dilakukan dengan kenyataan yang diterima oleh pasien itu gapnya terlalu jauh maka disitulah muncul titik persepsi kritis yang harus dideteksi secara secara apa namanya awal oleh para tenaga kesehatan dan direktur dan manajemen. Pasien datang ke rumah sakit itu dengan standar yang diharapkan dari norma agama norma kebiasaan norma kesusilaan dan norma kesopanan dan norma hukum. Sayangnya pasien-pasien kita sekarang cukup cerdas karena dia bisa membandingkan pelayanan-pelayanan dan fasilitas rumah sakit ini dengan mudah dengan HP mereka. Nah sekarang saya ingin mengajak pada aspek tanggung jawab rumah sakit. Kita tahu bahwa rumah sakit itu mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Jadi dari rantai pelayanan itu tadi kita ini berperan di dalam pelayanan kesehatan kita mengingat kembali bahwa kita itu mempunyai tugas untuk memelihara meningkatkan kesehatan mencegah menyembuhkan memulihkan kesehatan secara perorangan. Tugas untuk pelayanan publik itu ada di dalam pemerintah. Kemudian ini saya rumuskan bahwa di dalam undang-undang kita juga menyatakan pelayanan preventif promotif kuratif di pasal 46 terhadap pelayanan ini terhadap pelayanan preventif pelayanan promotif pelayanan kuratif dan pelayanan rehabilitatif di pasal 46 undang-undang rumah sakit itu menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di bawahnya. Kemudian saya juga ingin mengajak saudara-saudara melihat di pasal 1367 jadi semua rantai pelayanan yang ada tadi di dalam rantai pelayanan itu itu kita sebagai orang-orang yang mempunyai staff dan anak buah di dalam pasal 1367 kitab undang-undang hukum perdata itu dikatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawahnya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh staff-staff kita di bawah dan alat-alat dan sarana-sarana apa yang dipakai kalau itu menjadi otoritas kita maka kita bertanggung jawab kalau mereka itu dan alat-alat itu menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ini pasal 1367. Hukum privat saya rasa ini nah kalau tadi kita mengatakan ada beberapa norma perbedaan antara hukum norma hukum dengan yang lain itu adalah norma hukum itu dibuat oleh pejabat yang berwenang proses pembuatannya dengan cara tertentu mengikuti hirarki tertentu terdapat aturan yang mengatur perkeluan masyarakat peraturannya bersifat memaksa dan disertai sanksi untuk secara paksa. Nah Bapak Ibu saya ingin mengatakan bahwa di dalam norma hukum itu dikenal adanya fiksi hukum fiksi hukum itu adalah begini semua bentuk peraturan-peraturan perundangan yang sudah dibuat dan melalui sebuah proses kemudian sudah diundangkan itu sudah otomatis serta merta dianggap bahwa seluruh masyarakat seluruh warga negara yang berada di dalam wilayah teritori apa namanya kewenangan NKRI ini itu dianggap bahwa dia sudah tahu artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak tahu ada peraturan tertentu nah karena ini saya berpikir begini tugas dari para direktur tugas dari para tenaga kesehatan ini begitu berat kenapa bagaimana mungkin dia akan mengikuti setiap perkembangan peraturan-peraturan yang begitu cepat berubah padahal dia harus bertanggung jawab dan dibebani dengan seabrak kegiatan-kegiatan fungsional pelayanan yang begitu luar biasa fiksi hukum itu namanya saya rasa sudah sering di dalam seminar-seminar siapa yang berhak untuk menuntut dan mengugat rumah sakit menurut undang-undang rumah sakit dan undang-undang apa namanya kesehatan maupun undang-undang praktek kedokteran kita tahu bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang tenaga kesehatan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan yang diterimanya kemudian di dalam undang-undang kita juga tahu bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya diregukan oleh tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada MKDKI nah pengaduan kepada MKDKI ini tidak menghilangkan orang itu dapat melaporkan secara bidana maupun secara perdata undang-undang praktek kedokteran ini memang sudah ada beberapa pasal yang dianulir terkait dengan pasal-pasal yang menyangkut tentang praktek kedokteran yang terkait dengan SIP dan apa namanya ya terkait dengan SIP bahwa dokter tidak bisa dipidana karena itu pelanggaran administratif tapi bagi rumah sakit yang mempekerjakan dokter yang tidak ber-SIP itu juga tetap dimintai pertanggung jawaban dan itu belum dianulir lewat putusan Mahkamah apa namanya Mahkamah Konstitusi Saudara-saudara saya juga ingin mengatakan ini konstruksi hukum ini konstruksi hukum saya mau fullkan saya mau menyampaikan konstruksi hukum terkait dengan layanan kesehatan pelayanan kesehatan dari aspek pendata ini adalah pasien kemudian yang kedua ini adalah rumah sakit obyek yang dipakai pada perjanjian perjanjian pada umumnya itu adalah hasil tapi di dalam konstruksi pelayanan kesehatan yang dipakai adalah upaya yang maksimal ini yang kita kenal dengan transaksi terapetik saya rasa kita semua sudah tahu nah obyek yang dipakai apakah semuanya di dalam transaksi dengan pasien itu adalah berdaya upaya maksimal tidak juga karena di dalam layanan rumah sakit ada layanan farmasi misalkan di layanan farmasi kita harus menjamin bahwa barang-barang setiaan farmasi yang diberikan kepada pasien itu sudah bukan berdaya upaya maksimal harus ada upaya bahwa yang bersang barang-barang tersebut adalah telah memenuhi validasi dan telah terverifikasi dan aman dikonsumsi kalau tadi transaksi dispensing dari dokter yang tadi saya sampaikan kenapa dokter spesialis kulit dan kelamin itu memberikan krim sendiri dan diberikan secara dispensing kepada pasien karena tidak ada kesesuaian antara dokter yang bersangkutan dengan instalasi farmasi dimana instalasi farmasi meminta kalau dokter mau memberikan obat ini keluar dari sini maka saya perlu memastikan instalasi farmasi itu perlu memastikan bahwa unsur-unsur yang tercantum di dalam racikan itu itu juga farmasi tahu tapi tidak ada kesesuaian dengan dokter sehingga dokter mengambil memilih dia memberikan dispensing sendiri ini terkait dengan berdaya upaya jadi tidak semua hubungan pasien dengan rumah sakit hasil obyeknya adalah berdaya upaya untuk sesuatu yang pasti berorientasi kepada hasil itu juga ada tapi untuk pelayanan kesehatannya ini memang berdaya upaya maksimal artinya kita tidak boleh menjanjikan kesembuhan bahwa ini pasti sembuh kepada pasien Bapak Ibu saya ingin mengatakan bahwa pada saat rumah sakit itu disomasi atau ditegur oleh pasien kita perlu tahu di dalam konstruksi perdata kita bahwa kita sebenarnya sedang melakukan perbuatan wanprestasi atau kita sedang melakukan perbuatan melawan hukum jadi konstruksi hukumnya berbeda nah kita perlu tahu bahwa kalau kita melakukan perjanjian dengan pasien perjanjian itu melahirkan ikatan-ikatan yang berupa hak dan kewajiban hak dan kewajiban ini itu yang perlu kita tahu bahwa tidak hanya yang disebutkan di dalam perjanjian tapi kita juga perlu tahu bahwa apa saja walaupun tidak disebutkan di dalam perjanjian tapi undang-undang mengikat itu jadi saya ingin mengatakan begini konstruksi hukum hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit akan melahirkan ikatan-ikatan dan di dalam ikatan-ikatan ini tidak serta merta hanya yang diperjanjikan di dalam perjanjian antara pasien dengan rumah sakit tapi rumah sakit perlu tahu ada enggak apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang secara otomatis itu mengikat rumah sakit untuk memberikan kepada pasien nah kalau kita tidak melakukan itu maka hukumnya adalah wang prestasi kita tidak bisa berprestasi sementara kalau perbuatan melawan hukum itu artinya ada aturan-aturan baik itu SPO standar ataupun peraturan-peraturan pemerintah yang tidak kita lakukan jadi saudara-saudara dan bapak ibu saya ingin mengatakan pada saat kita ditegur oleh pasien kita perlu tahu bahwa apa sih konstruksi yang teguran pasien itu apa kita tidak memberikan prestasi yang seharusnya diberikan kepada pasien atau kita itu melakukan perbuatan melawan hukum kalau kita hanya perbuatan wang prestasi kita dalam konteks kita tidak akan bersentuhan dengan bidana tapi seandainya di dalam aspek ini kita melihat ada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum maka kita harus waspada bahwa berpotensilah pasien itu akan melaporkan kita secara bidana nah ini wan prestasi di dalam konteks hukum tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan tapi terlambat melakukan melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan jadi kalau kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan itu juga kita bisa masuk dalam kategori wan prestasi Pak moderator waktunya 5 menit lagi bisa Pak masih banyak enggak enggak tinggal 50 slide 50 slide ya berarti itu 5 menit oke silahkan Pak perbuatan melawan hukum tadi saya ingin mengatakan begini kembali ke sini ya ini perbuatan melawan hukum kalau wan prestasi kan sudah jelas wan prestasi itu isinya 3 nih tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan tapi terlambat melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan nah kemudian kita melihat perbuatan melawan hukum itu itu di dalam asal 1365 kitab undang-undang hukum perdata itu menyatakan unsur-unsurnya gini setiap perbuatan yang melanggar hukum kita tahu bahwa SPO standar pedoman itu juga merupakan apa namanya hukum bagi tenaga kesehatan yang kedua membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian pertanyaannya adalah kalau tadi di dalam 1367 saya sebutkan bahwa kita ini bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di bawah pengawasan kita dan barang-barang apa yang menjadi pengawasan kita artinya sebenarnya seorang pemimpin di dalam rumah sakit itu tidak bisa mengatakan dari aspek keberdataan bahwa ini salahnya adalah salah anak buahku tidak bisa kita tetap dimintai oleh hukum untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng di sana nah karena itulah kita harus membuat satu komitmen secara bersama-sama dengan para tenaga fungsional bahwa apa yang dikerjakan mereka kita juga ikut bertanggung jawab di dalam perkembangannya perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar perundang-undangan tapi juga kepatutan jadi kalau kita melanggar norma-norma di dalam awal tadi saya sebutkan ekspektasi pasien terhadap norma kepatutan mereka itu kita bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan melawan hukum dan sengaja tidak melakukan perbuatan yang wajib dilakukannya itu disamakan dengan melakukan perbuatan terlarang pada aspek pidana saya mungkin tidak akan banyak menyampaikan karena pasal-pasalnya saya pikir bisa kita pahami dari pasal-pasal yang biasa dipakai oleh para penyidik di kepolisian dan biasanya pasal-pasal yang dipakai oleh penyidik kepolisian itu masih menggunakan pasal-pasal di KUH pidana dimana pasal-pasal ini pasal-pasal yang karet sehingga dipakai untuk apa ya menjerat kita akan lebih mudah bagi mereka untuk memenuhi unsur-unsurnya pasal-pasal di pidana nanti silahkan baca di dalam di dalam slide saja tapi dari kesimpulan sharing saya ini yang pertama saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu sekarang di dalam proses hukum ini begitu cepat perubahannya bahkan sekarang di sistem hukum beracara di dalam hukum perdata itu sudah menggunakan electronic code jadi artinya begini kalau saya akan menggugat satu perkara di Papua saya tidak perlu datang ke Papua saya cukup datang di kantor saya kemudian saya buat gugatan dan saya kirim pakai electronic code di makamah agung dan setelah itu saya akan dapat panggilan-panggilan melalui sidang-sidang melalui sidang-sidang melalui ekor kalau pihak yang saya gugat itu bersedia tapi kalau pihak yang saya gugat itu tidak bersedia kita masih tetap harus datang ke sana dan ini dipakai hanya bisa kalau menggunakan profesi advokat artinya kalau para pihak sendiri yang berperkara belum bisa dilayani dengan ekor tapi artinya apa kita perlu waspada bahwa orang menggugat kita itu dengan mudahnya sekarang hanya dengan modal mengumpulkan bukti kemudian setelah itu dia membuat gugatan melalui kuasa hukumnya kemudian tahu-tahu kita dapat panggilan untuk persidang nah jika ini terjadi yang penting saya perlu lakukan adalah kita ini tidak boleh gagap tidak boleh gugup maksud saya jadi pada saat persidangan-persidangan ini kita masih punya 40 hari 40 hari untuk dilakukan mediasi di dalam hukumnya jadi kadang-kadang rumah sakit ketika sudah disomasi kita sudah gugup dulu dan ibarat petinju pada ronde pertama kita sudah sudah apa namanya karena begitu berpikir terlalu banyak kita berpikir bahwa udahlah kita damai saja kemudian disitu negosiasi kita keluarkan dana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu saya tidak menyarankan begitu karena setiap bentuk perdamaian dengan pasien dalam bentuk negosiasi yang tidak dilakukan di depan persidangan atau tidak diputus menjadi sebuah penetapan pengadilan itu hukumnya itu bisa saja dipungkiri karena itu sama saja dengan perjanjian artinya ketika pasien itu mengatakan oke kita damai saya menerima tali asis sekian ditandatangani begitu walaupun di depan notaris besok si pasien itu mengugat dan melaporkan ke polisi lagi boleh-boleh saja tapi beda ketika itu sudah menjadi sebuah penetapan dadinya pergamaiannya didaftarkan di depan pengadilan itu sudah inkrah dan tidak akan ada upaya hukum lagi nah kesimpulannya Bapak Ibu saya ingin mengatakan pada saat ada satu persoalan hukum dari mitigasi dan potensi tadi kita perlu mengenali dulu kemudian memahami titik persepsi kritis yang mana yang menjadi persoalan dan di dalam setiap proses pelayanan kita artinya begini artinya kita sebagai praktisi-praktisi di rumah sakit kita perlu tahu bahwa titik persepsi kritis yang paling sering menimbulkan potensi dan sangat berpeluang menimbulkan potensi kesenjangan antara gap pengharapan pasien dengan realitas pelayanan kita disitulah kita perlu perhatian yang sangat khusus kemudian yang kedua jika ada tuntutan gugatan kenali dan pahami konstruksi hukumnya apakah konstruksi hukum ini kita warprestasi atau perbuatan melawan hukum yang patut kita waspadai ada aspek pidananya atau tidak nah nanti dari situ kita baru bisa menentukan apa yang mau kita lakukan dan pembelaan-pembelaan apa yang mau kita lakukan yang ketiga saya menyarankan lakukanlah audit hukum audit hukum ini sama seperti seorang pasien yang telah berumur sekian puluh tahun begitu dia tidak pernah dilakukan medical check up jadi audit hukum sebenarnya audit hukum audit hukum sebenarnya seperti medical check up bagi pasien-pasien kita cuma kita akan melihat ada potensi persoalan hukum yang akan muncul di kemudian hari dan yang keempat pendirian dan operasional pelayanan rumah sakit kita harus clear and clean terima kasih begitu Pak moderator terima kasih kita berikan aplos dalam hati masing-masing silahkan diminum dulu kalau tidak puasa saya minum oh iya tos dulu ya satu jam berbicara kita berikan kesempatan istirahat barang satu menit lagi Pak Kana kita masih punya waktu sekitar empat puluhan menit untuk diskusi silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silahkan tulis di checkbox di chatbox ini sudah ada beberapa pertanyaan mungkin bisa Ayo Din Dokter Kegowo Halo kalau Kegowo hilang oke baik Dina bisa atau saya suara saya kedengaran Bu kedengeran silahkan mohon maaf ini koneksi wifi juga bermasalah jadi saya pakai HP ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang pertama itu masuk dari rumah sakit dinim kalau orang memang usulan Pak usulan kepal sorry Dina sorry Dina kayaknya sebelum itu sebelum itu ada lagi sebelum itu ada Pak Fredrik dari Palu dari Palu oh iya maaf Bu tadi saya koneksi sempat terputus mungkin bisa Bu Ira aja ya mungkin pertama ini dari rumah sakit Wutut Palu ya dengan Pak Fredrik tadi dalam paparan Pak Kana PKWT itu maksimal 3 tahun dan bila lebih bisa berpotensi karyawan itu menganggap sebagai karyawan tetap artinya bila kita menggunakan istilah karyawan kontrak apakah terbebas dari aturan masa kerja PKWT itu yang pertama kemudian yang kedua mohon dijelaskan ulang ini dari rumah sakit Betes Das Rukam tentang model perjanjian dokter sebagai mitra itu yang kedua dan yang ketiga yang tadi barusan disampai dengan daulah juga Dina dari rumah sakit Gemim Kalau Oran terkait dengan sebaiknya ada penjatuhan secara berkalah mengingat sekarang perkembangan dengan adanya pandemi COVID-19 ini ada kasus-kasus hukum itu usulan dari peserta dari kalau Oran Mungkin tiga itu dulu Pak Kana silahkan Saya sering dipanggil dok Oke yang pertama Pak Fredrik apa kabar dari Pak Lu yang pertama begini terkait baik Pak Kana terkait dengan PKWT begini apapun namanya sebaiknya konstruksi yang dipakai untuk hubungan dokter dengan rumah sakit terutama dokter part-time itu jangan menggunakan PKWT karena PKWT itu kan itu tadi dokter di tempat kita sudah pastilah kita berharap lebih dari tiga tahun tapi begitu kita menggunakan instrumen unsur-unsur PKWT perjanjian waktu tertentu walaupun namanya adalah kontrak tapi anatominya adalah sama seperti yang di undang-undang tenaga kerja tentang perjanjian waktu tertentu itu hasilnya akan sama saja oleh hukum tenaga kerja kita dipaksa kita kan tadi lihat di dalam norma-norma hukum itu norma yang memaksa ada ikatan memaksa kita dan pelaksanannya bisa dipaksa bahwa oleh hukum itu secara otomatis dia sudah dianggap sebagai karyawan tetap bahayanya itu nah kalau dokter itu tidak memperjuangkan dirinya menjadi karyawan tetap itu gak ada persoalan ini terjadi saya kasih contoh ini terjadi di para petugas-petugas meteran PLN pada waktu itu jadi para petugas-petugas meteran di PLN itu dia dipekerjakan oleh PLN dalam kurun waktu yang lebih dari tiga tahun dia dibayar juga per bulan kemudian selang beberapa waktu puluhan waktu tahun begitu mereka itu bersama-sama menjustifikasi bahwa saya ini secara otomatis sudah menjadi karyawan tetap PLN dengan menggunakan itu tadi pasal PKWT itu nah pertanyaannya adalah apa? pertanyaannya adalah berarti kewajiban dari lembaga kita itu harus memenuhi apa yang menjadi persaratan-persaratan sebagai karyawan tetap berarti harus ada iuran iuran apa tuh jam sostek pada saat itu ya dan segala sesuatu yang melekat sama seperti karyawan tetap nah kemudian bagaimana modelnya sesuai dengan yang ditanyakan oleh rumah sakit PT Seda Serukan model sebagai dokter mitra adalah begini dokter yang mempunyai SIP itu kan sebagai sarana pelayanan kesehatan praktek pribadi oleh hukum nah dia sebagai dokter yang mempunyai sebagai sarana pelayanan praktek pribadi itu dia bekerja sama dengan sarana pelayanan kesehatan rumah sakit baik tipe D maupun C maupun P kalau untuk dokter part-time jadi sama-sama sebagai sarana pelayanan kesehatan yang berkerja sama matis disitu tidak ada hubungan kerja nah cara pembayarannya bagaimana bayi jasa yang dibayarkan jadi tidak ada pembayaran-pembayaran gaji secara fix dan sebagainya tapi hubungan kerjanya hubungan kerjanya bukan hubungan bukan hubungan kerja seperti pegawai yang dikontrak ala kita itu tapi sama-sama sebagai sarana kesehatan praktek pribadi dengan SIP itu kemudian dia bekerja sama dengan rumah sakit sebagai sarana kesehatan juga jadi sama-sama sarana kesehatan yang melakukan kerjasama untuk memberikan layanan kepada pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu saya ada beberapa contoh sebenarnya yang saya pakai nanti saya boleh kirim ke Mbak Ira Mbak Ira bisa sharekan kepada teman-teman untuk ini anatominya perjanjian dokter mitranya oke ya Pak tentang diskusi secara berkala saya sebenarnya sangat merindukan ini ya saya dipakai oleh teman-teman Yayasan tadi saya sebutkan Yayasan Amrah itu Yayasan Amrah itu mereka itu orang-orang lebih banyak anu ya kalau saya bilang celananya pun cungklang gitu loh mereka itu secara aktif itu meng update perkembangan-perkembangan itu secara regulasi itu secara secara rutin jadi satu bulan sekali mereka email ke saya apa karena ada ada perkembangan imun-imun apa regulasi-regulasi termasuk termasuk pada saat mereka berdiskusi tentang fraud BPJS dimana dengan verifikator mereka banyak sekali persoalan sehingga mekanismenya jadi yang saya usulkan adalah mekanisme ketika ada perbedaan coding dengan verifikator yang aman buat kita itu apa yang dengan berita acara dan sebagainya saya pikir pelkesi perlu menyelenggarakan secara rutin apalagi sudah ada apa namanya keterdukungan IT begini tinggal kita tetapkan aja kapan begitu waktunya tanggalnya syukur-syukur tanggalnya syukur-syukur artinya begini setiap tanggal ulang tahun pelkesi itu tanggal berapa Mbak Ira? tanggal 17 setiap tanggal 17 setiap tanggal 17 setiap tanggal 17 bulannya setiap bulan begitu kita setiapkan misalkan begini jam 12 sampai jam 1 kita punya waktu untuk say hello ada perkembangan apa atau misalkan ada tema apa yang perlu kita bahas saya pikir kita perlu banyak banyak saling sharing dari beberapa rumah sakit saya keliling rumah sakit memang budaya karakteristik kultur organisasinya berbeda-beda sehingga pendekatan dan penyelesaiannya pun berbeda-beda karena ada juga rumah sakit yang strukturnya itu disesuaikan dengan struktur gerejanya mereka masing-masing itu juga mekanismenya berbeda-beda pada saat pendekatan penyelesaian pendekatannya begitu terima kasih mohon maaf tadi listrik tiba-tiba mati belum bayar listrik itu artinya surveyor yang lupa beli jenset kalau jadi surveyor ya mana jensetnya rumah sakitnya asalnya terima kasih mohon maaf tadi istilah untuk pertemuan nanti kita bahas lebih lanjut di yang penting ada forum ketemuan membahas masalah hukum tiap selasa priwon atau jumlah priwon kita ketemu baik terima kasih masih ada pertanyaan yang di chat saya bantu baca ya dokter goong silahkan bantu baca ini dari rumah sakit lindi mara pak david yayasan membela siswai seorang dokter spesialis penyakit dalam dalam pksnya hanya wajib kerja di rumah sakit setelah lulus 10 tahun untuk daerah yang susah dokter spesialis sepertinya singkat ya pak nah kebetulan saya dipercaya oleh direktur mohon masukkan apakah bisa dilakukan perubahan atau adendum itu yang pertama dari lindi mara yang kemudian dari rumah sakit kasih herlina atau satu dulu satu aja dulu adendum 10 tahun mau ditambah lagi menjadi 50 tahun mungkin bisa enggak yang pertama begini perjanjian itu di pasal 1338 kita undang-undang hukum pendata itu berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya jadi kalau dokter david mewakili rumah sakit lindi mara membuat perjanjian dengan dokter internis yang tadi disekolahkan itu itu artinya mengikat kalau sudah ditetapkan 10 tahun dia wajib mengembalikan ikatan dinasnya 10 tahun maka itu hanya bisa dirubah kalau dokter internis itu juga setuju tapi pertanyaannya apakah bisa dilakukan adendum bisa nah di dalam di dalam praktek bagaimana kita memproteksi kepentingan rumah sakit untuk tetap mengikat dokter-dokter ini bisa bekerja di pelayanan kita dari draft yang saya bantu buat itu yang pertama kalau biasanya dulu kita terpaku kepada 2N plus 1 2N plus 1 itu sebenarnya satu kebiasaan yang turun temurun dipakai sekarang kita coba dengan 5N plus 1 5N plus 1 itu kalau dokter berapa rata-rata 5 tahun ya 6 tahun lah ya 6 tahun dia PPD 6 tahun dikalikan 5 itu sudah 25 tahun ditambah 1 tahun 26 tahun 26 tahun 26 tahun pilihannya adalah dokter itu mau atau tidak ya kita cari dokter yang mau kan yang kedua yang kedua kita mengkonversi mengkonversi biaya yang telah dikeluarkan itu dalam bentuk dolar jadi begini kalau seorang dokter spesialis kemudian setelah dia lulus apalagi misalkan ya 4 spesialis dasar dan mereka yang punya pisau gitu misalkan kalau misalkan dia sudah mau lulus ada institusi rumah sakit lain datang ke dokter itu mengatakan begini berapa kau habiskan biaya pendidikan dari rumah sakit yang mengirimu antara 500 juta sampai 1 miliar itu kecil sekali untuk diganti oleh rumah sakit rumah sakit yang apa namanya berorientasi pada profit untuk mengganti itu tapi beda kalau misalkan 25 tahun plus 1 berarti dia akan sampai pensiunik yang kedua yang kedua dikursi dalam bentuk dolar pada saat dikursi dalam bentuk dolar kepentingan rumah sakit ini kalau dokter itu tidak memenuhi kewajibannya maka kita bisa sekolahkan lagi dengan biaya yang dikursikan dengan dolar untuk dokter yang yang bersedia menggantikan posisinya dia tapi kalau masih dalam bentuk rupiah ya kita gak gak mungkin bisa hanya persoalannya begini rumah sakit rumah sakit yang berbasis keagamaan seperti kita itu kita itu cinta damai belas kasih jadi kalau ada itu kan juga anggota kerja kita kita tidak enak kalau harus bersentuhan saya perlu mengingatkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan pada kita katakan ya dan tidak untuk sesuatu yang ya dan tidak untuk tidak itu artinya sebenarnya patuhilah hukum bahasanya begitu jadi tidak usah ragu kalau misalkan kita ketika ada seorang dokter yang sudah kita sekolahkan dia tidak menjalankan komitmen ya kita surati aja dokter dimana dia bekerja minta agar dokter agar instansi dimana dia menerima sekarang dia diminta untuk mengganti kewajiban-kewajiban yang yang ada di dalam perjanjian jadi sebenarnya bisa kita ikat ya terima kasih Pak Kenah jadi adendum masih memungkinkan selama dokter dan rumah sakit ACC ya 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 sama-sama setuju jadi dua-duanya sama-sama ACC untuk ditambah baik selanjutnya Bu Ira tolong dibacakan dari rumah sakit Kasih Harlina Timika akar masalah yang paling sering ditemui yang berpotensi konflik di rumah sakit itu yang banyak Pak akan datemui apa apakah sebelum masuk ke pengadilan dilakukan mediasi Iya Iya Langsung ya Pak Ira Iya Semua persoalan-persoalan yang yang ada di kasus-kasus persoalan yang menyangkut tentang rumah sakit sudah pasti kita akan mediasi Saya juga kebetulan mediasi mediator bersertifikasi Mahkamah Agung sehingga saya mencoba menyelami bahwa setiap ada persoalan bagaimana seorang mediator itu berlaku sebagaimana karena ada mediator juga yang tidak netral Nah kita karena punya ilmu dan profesi itu kita akan tahu ini netral atau tidak Tapi prinsipnya bahwa semua persoalan-persoalan yang menyangkut tentang perumah sakitan kita perlu dan wajib untuk melakukan upaya mediasi Hanya mediasi penal mediasi penal itu begini maksud saya Mediasi penal adalah mediasi-mediasi yang dilakukan untuk persoalan-persoalan pidana Persoalan pidana kita sebenarnya tidak mengenal adanya mediasi Tapi terobosan hukum itu membuat ada mediasi penal namanya Pada saat mediasi penal itu kita perlu hati-hati dan saran saya kalau kita melakukan mediasi penal tolong didampingi atau berkonsulah kepada profesional agar kita tahu bahwa persoalan-persoalan pidana itu itu tidak mungkin akan diangkat lagi jadi konteksnya hukum perdata sama pidana kan bedanya begini kalau perdata itu antara orang dengan orang privat dengan privat sehingga otoritasnya itu adalah ada di dalam privat itu di dalam orang-orang yang bersengketa itu tapi kalau aspek pidana ketika pidana ini kan tugasnya orang hanya melapor kepada kepolisian kepolisian dan kejaksaan sebagai alat negara itulah yang bertindak menjaga kepentingan umum dan negara ini untuk menegakkan itu artinya mediasi penal sebenarnya kan kita tidak tidak berdamai dengan tidak hanya berdamai dengan apa namanya orang yang melaporkan itu kan nah yang perlu diwaspadai adalah pada saat ada mediasi penal mediasi untuk persoalan-persoalan pidana kemudian pejabat-pejabat yang membantu kita pada saat mediasi itu kemudian berganti pada saat pejabatnya berganti polosinya bisa berbeda nah ini yang perlu dipahami di dalam praktek bahwa kalau persoalan-persoalan perumah sakitan atau kesehatan itu dibawa ke aspek pidana walaupun ada musyawara ada mediasi di sana kita harus pastikan bahwa persoalan itu telah digubur dan telah dicor semen dan tidak mungkin bisa masuk lagi terima kasih terima kasih atas penjelasannya untuk selanjutnya tolong daerah terima kasih dari rumah sakit BTS dan serukam apakah perawat juga dianggap sebagai pekerja core business konteks rumah sakit kemudian perawat kemudian apakah Pak Kana sudah mendengar ada rumah sakit yang dituntut karena ada pekerja atau perawat rumah sakit yang meninggal dengan isu ketidak tersediaan APD yang standar mohon masukkan dalam hal konteks rumah sakit di era wabah COVID-19 ya yang pertama begini apakah perawat adalah core business ya perawat dan dokter itu adalah core business di dalam layanan rumah sakit apakah rumah sakit itu apakah perawat itu bisa menuntut atau tenaga kesehatan bisa menuntut bagi rumah sakit yang tidak memenuhi APD setiap orang mempunyai hak untuk menuntut kalau kepentingan haknya itu tergagu artinya perawat itu bisa menuntut rumah sakit tapi rumah sakit itu juga bisa menuntut perawat karena misalkan dia tidak patuh menggunakan APD karena dia juga membahayakan rumah sakit nah prinsip di dalam hukum itu adalah begini prinsip di dalam hukum adalah orang yang menggugat dan mendalilkan itu harus membuktikan jadi kalau seorang perawat itu menggugat bahwa rumah sakit ini tidak memenuhi APD maka perawat itu harus membuktikan bahwa standar di rumah sakit itu itu memang harus dengan APD yang ditentukan oleh menurut dirinya itu tadi kalau dia tidak bisa mendalilkan standar itu ya otomatis hukumnya tidak mungkin diterima kemudian yang kedua yang perlu saya juga sampaikan bahwa rumah sakit atau jajaran dari direksi dan sebagainya itu apakah pada situasi begini sudah melakukan upaya untuk mencari APD itu seandainya sudah melakukan upaya untuk mencari APD itu tapi 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 dia itu rumah sakit ini tidak mendapatkan ya itu dia sudah berdaya upaya maksimal untuk memenuhi standar itu jadi semua harus saling saling membuktikan kita bisa kemudian si perawat itu juga harus membuktikan bahwa tertularnya tertularnya dia itu betul harus ditentukan bahwa dia karena tertular pada saat dia tidak pakai APD kan bisa saja pada saat dia pulang naik kendaraan kemudian apa namanya atau di rumah dia berinteraksi dengan saudara dan sebagainya kecuali dia 24 jam tinggal di asrama jadi variabelnya menurut saya cukup cukup banyak dan tidak mudah untuk untuk apa namanya menjustifikasi ini rumah sakit yang salah atau tidak jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau ada tenaga yang mendugat rumah sakit bahwa dia tidak pakai APD itulah yang tertular maka dia harus mendalilkan membuktikan dalilnya betul bahwa tertularnya itu ada di rumah sakit nah kalau rumah sakit berprinsip bahwa ini tertularnya tidak di rumah sakit buktinya yang lain juga tidak kena nah sekarang pertanyaannya adalah untuk bisa membuktikan itu itu forensik yang harus menjawab pertanyaannya bisa gak itu dilakukan dilakukan apa namanya bedah mayat oleh forensik pada kasus yang begini tidak mudah juga saya pikir itu mungkin akan blunder tapi itu bukan di pelkasi ya 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 semua ini anggota pelkasi baik makanan prinsip seseorang bisa menggugat silahkan tentang menggugat kok belum enggak ya iya betul ketika di pengadilan tapi hak menggugat boleh baik selanjutnya ini dari dokter gigi hari nugroho selamat siang pakana pertanyaannya mengenai dokter mitra apakah pertanggung jawaban hukumnya mengikuti konstruksi pasal 46 undang-undang rumah sakit dan pasal 1367 BW sedangkan pasal 1367 alinia terakhir berbunyi tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas nama mereka seharusnya bertanggung jawab ya ya dokter gigi hari ya sesama alihum dokter gigi hari ini dosen coba dokter gigi hari yang sering aja kalau saya berprinsip begini secara proporsional antara konstruksi tadi konstruksi dokter mitra itu itu sudah jelas disebutkan di dalam di dalam apa namanya di dalam komitmen kontrak itu itu harus sudah jelas batasan mana yang menjadi tanggung jawab dokter secara profesi dan batasan rumah sakit secara secara jelas tapi keduanya itu karena merupakan kerjasama yang yang apa namanya yang saling terhubung tidak bisa kita mengatakan bahwa itu tanggung jawab dokter pribadi dokter mitra secara pribadi nah tanggung jawab seorang dokter dokter mitra ini itu dia kan harus tunduk kepada semua standar-standar SPO dan standar pelayanan yang ada di rumah sakit SPO dan semua standar yang ada di rumah sakit itu itu ditetapkan dan menjadi kewenangan dari manajemen rumah sakit artinya seandainya dokter itu melakukan standar tapi standarnya itulah yang keliru maka sudah jelas secara mutlak tanggung jawab itu ada di manajemen rumah sakit tapi seandainya sudah ditetapkan sebuah standar dokter tersebut dia tidak mau patuh kepada standar itu kita bisa saja manajemen mengatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab karena saya sudah menentukan standar ini dan dokter itu itu tidak memenuhi dan patuh kepada standar tersebut karena itulah yang ada di Yakum saya berikan contoh di Yakum Yakum itu sudah tegas dengan jelas menyatakan bahwa organ melalui pengurus itu menyatakan Yakum tidak mau bertanggung jawab terhadap semua kerugian-kerugian yang diderita oleh pasien maupun rekanan bagi semua tenaga-tenaga baik struktur maupun fungsional yang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan yang sudah distandarkan nah mungkin ini bisa menjadi seri gitu pos hari ya nanti selanjutnya disambung di kompartemen hukum wilayah 3 siap siap ya Pak 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 sama-sama di kompartemen wilayah 3 ya selanjutnya dari Rumah Sakit Artamedica dengan dokter Deddy ini terkait untuk krim racikan yang diresepkan dokter yang diracik di instalasi farmasi oleh apoteker kan belum dilabel balai pom apakah itu diperbolehkan ya ya jadi bentuk racikan di dalam di dalam krim ini krim yang dokter spesialis itu ya 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 mungkin biasanya spesialis kulit untuk makan biasanya yang saya tadi ceritakan kasus posisinya itu begini ada dokter spesialis kulit dia praktek di sebuah rumah sakit dia itu membuat meramu formula krim dokter itu kan tidak mempunyai kemenangan untuk membuat formula itu yang bisa mempunyai kemenangan untuk meramu membuat formula racikan racikan itu justru apotika persoalannya adalah ada satu batasan bahwa racikan tertentu racikan tertentu yang menjadi otoritas farmasi itu itu ada batasnya saya lupa batasnya berapa batas volumenya batas volumenya dalam radius dalam rasio bahwa praktek dokter pribadi itu bisa dipenuhi oleh formula yang diracik oleh farmasi itu clear saja tidak ada persoalan racikan kan kayak dokter itu meracik puyar misalkan puyar puyar itu gabungan dari beberapa obat kemudian di apa itu namanya di apa namanya di gerus kan juga sama seperti salep itu sebenarnya sama dengan krim itu persoalannya adalah kasus yang tadi saya ceritakan adalah farmasi ini merasa semua bentuk sediaan farmasi yang dikeluarkan dari instalasi farmasi tersebut itu apotiker harus tahu apa saja unsurnya nah si dokter spesialis kulit ini dia tidak mau nanti rahasia saya ketahuan nah akhirnya tidak ada kesepakatan kami tidak mau dokter kalau kami tidak tahu karena kami harus mempertanggungjawabkan kepada palepom pada saat kita ditanya bahwa ini keluar dari farmasi ini unsur-unsurnya apa dan di undang-undang perlindungan konsumen semua bentuk campuran dari unsur-unsur dan itu merupakan kayak misalkan bentuk krim itu wajib hukumnya untuk mencantumkan unsur-unsurnya apa saja setidak-tidaknya pada saat pasien itu bertanya apotiker atau farmasi itu harus tahu bahwa yang persangkutan itu mendapatkan unsur-unsurnya apa jadi batasan seorang instalasi farmasi mengeluarkan itu bisa cuma ada batasnya saya lupa batasnya apa namanya berapa volume yang dibolehkan bisa bisa diberikan begitu dokter ya terima kasih Pak Akanah mungkin yang dimaksud batasan itu resep dari dokter hanya dibuat dilacikkan kemudian diserahkan pada pasien tidak diproduksi kemudian dijual produk dari itu harus izin pembeluan kalau dilacik untuk pasien saya pikir sah-sah dan kalau instalasi farmasi itu kan hanya memberikan pelayanan bagi pasien-pasien yang ada di rumah sakit ya ya betul baik Bu Irah mungkin dilanjut ya ini kembali lagi dari rumah sakit Kristen Lindimara Sumbah Timur ini menyangkut dengan pengelolaan limbah B3 limbah B3 karena kami di satu pulau Sumbah ini belum ada perusahaan yang punya izin mengelola limbah B3 kami punya izin penyimpanan sampai dengan tahun 2023 tetapi sesuai aturan bahwa penyimpanan maksimal 90 hari kami sudah advokasi ke Pemda tapi tidak ada solusi minggu lalu kami dapat pinjam pakai insenerator dari RSUD sebatas pengelolaan limbah B3 jadi abu yang disimpan pada ruangan yang di korsemen ukuran 2x2 yang juga disimpan tapi tidak dimusnahkan mohon masukkannya Pak terima kasih yang pertama begini Lindimara Lindimara Pak Edi itu sering ke sana ya dok ya yang pertama begini kita harus tahu bahwa ketentuan peraturan undang-undang lingkungan dan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah negara ini itu tidak tidak memandang dulu apakah itu ada di luar Jawa atau di dalam Jawa artinya seluruh wilayah negara Satuan Republik Indonesia hukum itu tetap hukum hukum positifnya begitu nah persoalan akan menjadi makin kompleks kalau di dalam praktisi hukum baik hakim polisi maupun Jaksa itu dia alirannya adalah positifisme aliran positifisme itu begini orang-orang ini selalu berpedoman bahwa apa kata hukum yang tertulis itulah yang harus dipakai nah di dalam perjalanan proses hukum ini itu ada hukum progresif hukum progresif itu hukum yang berjalan seiring dengan kehidupan yang ada di dalam masyarakat itu artinya kalau tadi Lindimara mengatakan bahwa di sini tidak ada perusahaan pengolah limbah yang mempunyai izin menurut hemat saya sebaiknya itu harus dituangkan di dalam satu bentuk tertulis dan kita mendapatkan bukti itu maksud saya begini kita pancinglah berkirim surat kepada dinas lingkungan hidup disampaikan persoalan dan kendalanya gap antara yang sekarang dilakukan dengan keadaan yang senyatanya disitu jadi yang seharusnya harus dilakukan penyimpanan di TPS kita TPS kita ada batasnya tadi ya 90 hari itu pun kita harus mengelola di TPS kita itu dengan ketentuan-ketentuan syarat dan berlaku jadi maksudnya tidak boleh kena air hujan dan harus ada di duangan dengan suhu yang khusus begitu kalau saya boleh sharing di rumah sakit Emanuel ini kami tidak bisa beli alat untuk menyimpan TPS yang freezer itu jadi kita pasangin AC itu TPS AC-nya hidup apa enggak pokoknya kita pasangin AC sehingga ketika ada pemeriksaan dan sebagainya kita sudah melakukan upaya maksimal bahwa suhu di situ itu tidak lebih lebih apa namanya lebih dari suhu yang dipersaratkan nah sehingga saya boleh bersaran terkait dengan ini berkirimlah satu surat cuma metode kita berkirim surat sebelum kita berkirim surat resmi kita harus lakukan lobby lobby dulu jadi kayak misalkan seorang lawyer nih seorang lawyer itu kalau mau menggugat ke pengadilan pada umumnya dia sudah konfirmasi dulu saya akan menggugat ini seketika surat itu sudah diajukan pada saat itu sudah jalan tol itu karena jalannya sudah kita rintis jadi sebaik komunikasikan dulu dengan lingkungan hidup setempat otoritas yang berwenang untuk itu kemudian kami akan berkirim surat tolong dijawab pedoman dari jawaban mereka arahan mereka itulah yang akan menjadi proteksi buat kita ketika ada satu persoalan-persoalan hukum dimana misalkan pihak kepolisian datang supervisi ke situ nah yang patut diwaspadai adalah kalau B3 B3 atau apa namanya sampah-sampah medis yang infeksius itu itu ada terbuang atau dibuang atau terbuang dengan tidak sengaja masuk di TPS eh sorry TPA tempat pembuangan akhir yang merupakan milik umum itu itu namanya dumping dan inilah yang biasanya dipakai oleh Pala RSM dan orang-orang yang ingin memanfaatkan memanfaatkan situasi ini dengan situasi dumping ini dumping ini sangat mudah dimainkan itu itu ancaman hukumannya ada batas minimalnya dan berbiaya denda cukup besar mungkin begitu dari Lidupara baik Pak karena ini masih ada beberapa pertanyaan mungkin mohon dijawab dengan agak cepat karena waktu kita terus mari Mbak ya dari rumah sakit gemim kalau orang rumah sakit berkaitan dengan pandemi COVID-19 beberapa dokter spesialis melakukan pembatasan jam kerja atau pembatasan jumlah pasien yang diperiksa bagaimana bila bertepatan jumlah pasien sudah terpenuhi namun tiba-tiba ada pasien yang datang dengan permintaan fisum apakah dokter dapat menolak atau tetap harus melayani mohon saran yang pertama begini di undang praktek kedokteran dokter itu boleh menolak pasien asal pasien itu tidak dalam keadaan emergensi nah akan lebih baik seandainya hal ini bisa dikomunikasikan jauh-jauh hari kepada pasien jadi ketika pasien itu misalkan kuota dokter tertentu habis pasien diberikan edukasi silahkan dokter pasien bisa kami layani oleh dokter yang lain kalau dokter yang lain juga tidak ada bisa dilayani dokter umum yang ada di dalam rumah sakit itu tapi prinsipnya kalau pasien itu adalah pasien emergensi dokter tidak boleh menolak tapi kalau dokter akan membuat satu kuota dengan pertimbangan situasi dan kemampuan dirinya itu oleh undang-undang praktek pendokteran dipolehkan gitu terima kasih jelas bahwa tidak boleh menolak kalau emergensi kalau tidak boleh terus dari rumah sakit sumber hidup Ambon bagaimana menyiasati monoloyalitas monoloyalitas menyiasatinya monoloyalitas itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi sehingga yang bisa kita lakukan menurut saya adalah antisipasi dari itu kita harus mempunyai tenaga-tenaga dokter yang memang sudah kita siapkan kalau tidak ya kita oleh disrupsi itu perubahan-perubahan dari aspek eksternal itu kita pasti akan tertinggal jadi kita harus siap dengan situasi di mana dokter-dokter yang negeri itu nanti akan disituasi tidak akan di tempat lain kita harus sekolahkan mau tidak mau siap-siap nyekolahkan siap-siap nyekolahkan 5N plus 1 dan 5N plus 1 mau tidak mau memang akan begitu ya monoloyalitas siap mumpung waktunya masih cukup mari Mbak Ira silahkan terus Mbak Ira oh di mute ini dari dokter hari lagi mengenai tentang ekot ekot hanya yang ada ekot atau pengguna pendaftar di pengadilan selama ini yang punya ekot hanya pengacara sedangkan masyarakat biasa tidak bisa karena tidak diberikan akses berupa account sedangkan dahulu itu masih bisa ya dan siapapun bisa lakukan gugatan di pengadilan negeri tanpa pengacara kalau sekarang dipaksa ketika memaksudkan gugatan harus dengan pengacara yang punya account bagaimana cara masyarakat umum bisa daftarkan gugatan tanpa pengacara ya sebenarnya prinsipnya gugatan itu kan bisa di dalam hukum acara kita gugatan itu bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis dalam hal masyarakat akan mengugat secara lisan di dalam hukum acara kita itu nanti panitra akan mencatat dan sebagainya mencatat apa yang digugat dan sebagainya itu pun bisa sebenarnya tapi sekarang ada surat edaran dari makam agung memang kalau akan melakukan gugatan perdata diprioritaskan yang pertama itu memang menggunakan ekot ekot ini dipakai sebenarnya salah satu konsiderannya adalah untuk menghilangkan pungli menghilangkan apa namanya mafia-mafia di dalam proses peradilan jadi pengacara dengan hakim itu tidak bisa ketemu seperti dulu ketemunya hanya pada saat persidangan saksi pemeriksaan saksi dan alat jadi proses replik duplik gugatan dan sebagainya itu jawab jinawab itu dilakukan melalui ekot saran saya mas hari mas hari kan sudah punya sh ambil sim pengacara mas ya sarisi pengacara nanti dapat pertanyaan saya pertanyaan saya saya belum bosan jadi dokter gigi ya ingin unjuk gigi jadi pengacara silahkan mbak Ira diteruskan waktu jalan terus tadi ini ada usulan dari rumah sakit Kristen Mojoano untuk contoh perjanjian kerja dengan dokter Mitra nanti bisa di nanti saya saya kirim kembali saja ya nanti kembali mbak Ira kemudian dari rumah sakit Asven Bandung ini terkait dengan bagaimana strategi menghadapi dokter yang sudah diberi kesempatan sekolah tetapi kemudian tidak mau mengikuti perjanjian yang telah disepakati sebelum sekolah rumah sakit Asven jika dilakukan tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh rumah sakit ya yang pertama somasi tegur dong somasi ya somasi jadi somasi itu sebenarnya kan hanya bahasa bahasa awamnya adalah teguran eh tolong kau penuhi perjanjianmu karena orang yang menempati janji itu kan bagian dari iman kalau tidak manut dua kali lah minimal kalau memang dia tidak manut ya gugat aja menurut saya gugat bahwa dia one prestasi secara psikologis orang yang digugat sekendel-kendelnya dia berbicara di depan mediasi di pengadilan pasti akan ada solusi jadi kalau dia akan berpikir misalkan begini ya kalau seorang dokter dia ingkar janji tempat dimana dia bekerja dia kan juga akan berpikir nih si tempat instasi dimana dia akan bekerja itu juga berpikir wah kalau dia di tempat lama saja dia memperlakukan seperti ini jangan-jangan nanti di tempat saya juga akan sama jadi tidak laku lagi ya menurut dia mana-mana ya jadi jangan jadi sarannya adalah somasi kalau tidak mau somasi ya lanjutkan yang somasi saya sama Pak Hari bisa tuh atau sama kompartemen di wilayah 3 oke baik lanjut dari Pak Friedrich dari rumah sakit Emanuel Bandung dulu dok oh ya Emanuel ini bagaimana aspek hitungnya jika status dokter mitra berlangsung lebih dari 3 tahun sedangkan yang bersangkutan tidak mau berubah status diangkat menjadi dokter tetap apa yang harus dilakukan rumah sakit ini sama seperti gini saya mengilustrasikan perokok walaupun saya tidak perokok ada orang merokok di pom bensin ketika tidak ada sebuah persoalan pom bensin kebakaran tidak akan ada persoalan sama juga pada aspek hukum sepanjang dokter itu tidak mempersoalkan maka tidak akan ada persoalan cuma kita harus mengantisipasi bahwa kalau di kemudian hari dokter itu dia menggunakan anatomi struktur bahwa saya sudah diikat kontrak ada di dalam unsur-unsur PKWT menerima upah kemudian datangnya memenuhi unsur-unsur perintah kerja dan sebagainya sesuai dengan di undang-undang tenaga kerja dia berpotensi di kemudian hari bisa mempersoalkan nah kemudian terus sarannya bagaimana saran saya konstruksi hubungan kerjasamanya dirubah jangan hubungan kerja tapi hubungan kemitraan dia sebagai dokter yang ber-SIP sebagai sarana pelayanan perorangan bekerjasama dengan rumah sakit kalau itu itu kita clear kita clear tidak ada persoalan dimintai pertanggung jawaban oleh hukum bahwa yang bersangkutan adalah sebagai karyawan PKWT jadi dianulir dengan membuat perjanjian baru tapi bentuknya perjanjian mitra begitu ya jelas bahwa kemitraan lebih aman dari gangguan pesangon dan sebagainya kan bisa berbagi pikiran minta pesangon dan sebagainya baik lanjutnya ini dari apa dari Pak Lu hanya mengingatkan lagi kalau bisa contoh PKS itu diberikan baik dengan karyawan maupun dengan dokter mitra itu misulannya oh ya contohnya nah ini yang dari mungkin terakhir ya dari dokter Dedy ini dari Arta Medica seringkali sengketa medis di rumah sakit terjadi dikarenakan ada beberapa teman sejawat yang menyalahkan diagnosa dokter sebelumnya bagaimana cara rumah sakit menghadapi kalau ada masalah seperti itu Pak yang pertama begini second opinion dari dokter lain itu tidak bisa sebagai alat bukti di dalam pengadilan kita juga perlu hati-hati begini seandainya saya membelas sebuah rumah sakit pasien itu menuntut atau menggugat rumah sakit melaporkan rumah sakit itu dokter di rumah sakit kita atas dasar second opinion dari dokter lain dokter lain itu harus kita laporkan juga karena yang bisa yang bisa menjadi dasar bagi pembuktian di dalam kasus-kasus sengketa medis itu hanya pendapat dari peer group atau kolegiumnya dia clear ya kalau ada perbedaan pendapat antara dokter yang satu dengan dokter yang lain second opinion itu itu tidak bisa sebagai dasar pembuktian yang bisa itu adalah pendapat peer group dari kelompok dokter yang bersangkutan atau mitra berstari dari dokter profesi yang sama itu jadi kalau pendapat pribadi-pribadi tidak bisa kalau yang sudah-sudah yang saya lakukan adalah ketika dasarnya adalah second opinion itu dokter yang membuat second opinion ini kita laporkan balik sehingga apa yang terjadi dokter itu mencabut dari pernyataannya itu baik jelas tegas oh second opinion tidak bisa dijadikan dasar ya mungkin second opinionnya benar tetapi oh dasarnya harus dari peer group ya staff yang atau staff ahli gitu ya oke dari chat saya kira sudah habis terima kasih Pak Kana karena waktunya sudah jam 12 saya pikir tidak perlu membuka dari ya langsung ya Pak Iraya atau ada satu dua pertanyaan saya pikir satu aja ada pertanyaan ada enggak yang dari Rice Hand yang langsung mau dari Rice Hand saya kira ini saya lihat yang Rice Hand oke tidak ada ya dari Rice Hand tidak ada apakah ada yang ingin bertanya langsung saya kasih kesempatan satu penanya dengan cara mengacukan jari Rice Hand di partisipan oke saya pikir tidak ada sudah saya cek di Rice Hand tidak ada yang oh ini ada dokter Dr. Hennie Tipka silahkan dokter Hennie ya dokter Rintipka ya silahkan ada yang recent ini dokter Hennie Tipka dari rumah sakit sumber sumber hidup Ambon sumber hidup ya silahkan 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 dokter Hennie halo mungkin masih di mute ya dokter Hennie mana ini sebentar sudah sudah unmute itu silahkan dokter Hennie silahkan silahkan dokter Hennie sinyal Ambon kali agak oh ya baik dokter Hennie karena ini tidak bisa kita dengar suaranya mohon maaf tidak bisa dijawab karena jawabannya nanti juga tidak keluar suaranya baik mohon maaf nanti bisa ditulis di chatbox atau gimana tetap tidak bisa keluar suaranya dokter Hennie jadi mohon maaf baik Bapak Ibu sekalian kita sudah panjang lebar mendengarkan raparan dari Pak Ana tentang permasalahan hukum yang ada di rumah sakit bagaimana struktur hukumnya dan sebagainya dan banyak masalah-masalah hukum yang berpotensi jadi permasalahan di rumah sakit tadi ada usulan bagaimana kalau LKSI juga ada suatu forum dimana secara periodik kita ketemu dia akan mungkin kita pikirkan lebih lanjut forumnya bagaimana dan sebagainya jadi terima kasih Pak Ana yang sudah meluangkan waktu dan berbicara lebih dari dua jam ini terima kasih kita berikan applause walaupun tidak terdengar tidak apa-apa diterima dengan hati baik terima kasih atas perhatiannya waktu dan tepat kami kembalikan kepada ibu ibu ira monggo mba ira terima kasih pak kana dan juga dokter gowo yang sudah memberikan waktu kepada semua peserta semoga semua bisa diterima dengan baik bapak ibu sedikit pengumuman untuk materi kami akan berikan materi paparan pak kana maupun juga video dari proses kita selama tiga hari ini akan kami kirimkan lewat email begitu juga dengan dokumentasi foto bapak ibu kemudian sekali kami mengingatkan kalau ada peserta yang belum membantu kami untuk mengisi form feedback lembar balik sorry apa umpat balik dalam rangka meningkatkan fasilitas pelkasi dalam penyelenggaran kegiatan-kegiatan seperti ini mohon bisa dilihat di chatbox itu bisa di copy paste ke browser dan diisi pertanyaannya tidak tidak sulit singkat dan simple semoga bisa membantu kami dan untuk kegiatan-kegiatan kita berikutnya jadi itu pengumuman sedikit sebelum diakhiri dan setelah penutup dari ketua umum serta doa kita ada foto bersama lagi yang nanti akan dipandu oleh host demikian saya silakan kepada dokter Gowo untuk menutup acara kita silakan doa terima kasih mbak era mari bapak ibu sekalian sebelum kita meninggalkan diskusi ini kita akan tutup bersama-sama di dalam doa mari kita berdoa saya mucap syukur bapak kalau diskusi ini sudah berjalan dengan lancar biarlah apa yang sudah kami dengarkan bersama boleh kami ambil ilmunya sehingga boleh berbuka bagi rumah sakit kami kami juga berdoa bagi manajemen rumah sakit terutama utapel kesi dan juga fungsionalnya yang saat ini terlebih dalam situasi pandemi covid ini Tuhan berkati sehingga semuanya boleh melayani dengan baik dan rumah sakit dan kesi boleh berkati sesama dan juga bagi bangsa dan negara kami terima kasih Bapak kami serahkan juga Pak LKSI beserta jajarannya biarlah terus boleh berkiprah menjadi berkat bagi para anggotanya kami juga mau berdoa bagi Pak Panas dan darah sumber kami biarlah Tuhan berkati dalam pekerjaannya sehingga Tuhan pakai menjadi berkat bagi rumah sakit bagi sama terima kasih Bapak ampuni kami apabila di dalam resusi ada hal-hal yang kurang berkenaan Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naik Amin mari kita foto bersama ya habis ini kita foto bersama bisa di-unmute semua dan videonya dinyalakan videonya yang terutama videonya dinyalakan kalau boleh maskernya juga dibuka ya maskernya boleh dibuka bajunya jangan ya saya buka dari Mojo Warno siapa nih Dr. Tri dari Tri ya Dr. Tri eh kelihatan Mojo Warno ada satu nih dok yang kosong ada satu yang kosong Mbak oh ya satu aja dah dokter dokter Kamboji dokter Kamboji ada di mana siapa oke siap-siap ya Bapak Ibu selamat siang siap-siap kita akan berfoto dokter Leo dokter Leo belum tuh dokter Leo dokter Leo Ibu Herlina ini tadi diberikan dokter Leo ya diberikan diberikan istrinya kemah ibu siap-siap-siap-siap-siap-tiah memasile